Hai selamat datang, selamat bersantai, duduk saja di sana, biarkan saja Dev mendayung kisah Membawa kita mengikuti perjalanan sepasang suami istri yang baru saja pindah ke Romania Semua tampak baik hingga Julia mulai curiga bahwa seorang misterius yang mengawasinya dari gedung apartemen di seberang jalan Mungkin adalah pelaku yang terlibat dalam beberapa kasus pemenggalan wanita di kota itu Dengan saya Dev dan inilah dia Watcher 2022 Film diawali di dalam taksi, seorang wanita muda bernama Julia bersama suaminya Prencis baru saja tiba di Romania Mereka sedang dalam perjalanan menuju ke apartemen Di halaman apartemen tampak seorang pria memperhatikan mereka dari balik kaca jendela kamarnya Disambut oleh penjaga apartemen yang lalu mengantarkan mereka ke salah satu kamar yang bernomor 27 Penjaga mengatakan bahwa seseorang telah mengirimkan ucapan selamat datang untuk mereka Yang menurut Prencis kemungkinan itu dari kantor tempatnya bekerja Ketika pagi Julia terbangun dengan Prencis yang telah berangkat bekerja meninggalkan pesan selamat pagi Lalu beberapa momen memperlihatkan Julia yang berjalan-jalan seorang diri menikmati suasana baru dan keindahan kota tersebut Ketika kembali Julia dikejutkan saat melihat pintu kamarnya telah terbuka dan tiba-tiba penjaga apartemen muncul di hadapannya Mengatakan bahwa mereka sedang memperbaiki lampu di kamar Julia Masih menikmati kesendirian sembari menunggu ke pulangan Prencis Julia merasa bahwa sesuatu dari luar sedang mengawasinya Lalu mematikan lampu Julia mendapati seorang pria sebelumnya berdiri menatap ke arahnya dari gedung seberang jalan Lama kemudian Prencis tiba menghidupkan kembali lampu Hanya sedikit perbincangan lalu mereka berjalan-jalan keluar apartemen Di halaman mereka mendapati kerumunan orang dengan beberapa petugas medis dan seorang pria sebelumnya berada di sana Yang mana tatapan matanya cukup membuat Julia ketakutan lalu segera membawa Prencis kembali ke apartemen Kesokan paginya televisi menyiarkan berita yang terjadi di halaman apartemen terkait penemuan tubuh seorang wanita muda Yang bernama Ana Albescu Dan pria misterius itu berada di sana sebagai saksi yang menemukan Ana dalam keadaan tewas dengan kepala yang telah terpisah Lalu Julia menceritakan kecemasannya akan pria misterius di seberang gedung yang seakan terus mengawasi pergerakan di kamar mereka Malam itu Prencis mengundang temannya untuk makan malam bersama di apartemen mereka Sedikit perbincangan mereka membahas kembali kasus malam kemarin Mencurigai bahwa pelaku adalah satu orang yang sama dengan pelaku kejadian lain yang telah terjadi sebelumnya Diketahui bahwa Ana adalah korban keempat dan semua korban ditemukan dalam keadaan yang telah terpenggal Julia yang merasa tak nyaman dengan pembahasan lalu keluar untuk membuang sampah Di sana ia berkenalan dengan tetangga apartemennya yang bernama Irina Julia mulai mencari tahu tentang pola kejadian dengan informasi dari salah satu korban yang berhasil selamat Menurutnya sebelum kejadian ia merasa bahwa pelaku selalu ada mengintai dan mengawasi dimanapun ia berada Sebuah situasi yang sama dengan yang sedang dirasakan oleh Julia saat ini Sehingga rasa takut mulai hingga membuat Julia pun menjadi paranoid Seperti halnya yang terjadi di bioskop Julia merasa ketakutan ketika seorang pria duduk tepat di belakangnya Meninggalkan bioskop lalu ia pergi ke minim market Lagi-lagi Julia melihat pria sebelumnya ada dan seperti terus mengawasinya Julia yang mencurigai pergerakannya lalu keluar melalui pintu belakang Di apartemen Julia menceritakan kejadian itu kepada Francis Demi menenangkan hatinya Francis kembali membawanya ke minim market untuk membuka rekaman CCTV Dan terlihat pelaku berada di sana lalu Julia mengambil gambarnya Setelah kejadian itu Julia mulai mengurung diri di dalam kamar seharian menghabiskan waktu menunggu kepulangan Francis Membuka tirai Julia melihat pria itu masih berdiri di jendelanya Untuk memastikannya Julia melambaikan tangan yang kemudian pria itu membalas lambayan tangannya Memastikan bahwa memang benar ia melihat dan memperhatikan Julia Atau mungkin juga sedang mengawasinya Hingga Irina tiba lalu mereka menghabiskan waktu bersama Sedikit perbincangan Irina memiliki senjata untuk berjaga-jaga Setelah kepulangan Francis Julia memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada petugas Dan Francis pergi bersama petugas untuk memastikan apakah pria itu sama Dengan yang mengikuti Julia di bioskop dan minim market Sesaat kemudian Francis kembali lalu menenangkan Julia dengan menganggap semua itu bisa jadi sebuah kebetulan Mengingat pria itu berada di lingkungan yang sama dengan mereka Tentu saja seketika bayangan ketakutan itu bertambah besar menyelimuti hatinya Ditambah lagi Francis seperti tak ada untuk mendukung dan mempercayainya Kesokan paginya ketika keluar Julia melihat dan lalu mengikuti pria misterius itu Hingga di sebuah bangunan kumuh melalui sebuah lorong sempit yang ternyata terdapat sebuah klub malam tersembunyi di dalamnya Julia mendapati pria itu bekerja sebagai cleaning service lalu Irina mengejutkannya yang ternyata ia bekerja di sana sebagai penari Kembali ke rumah Julia mulai mengganjal pintu demi memastikan keamanannya Sejenak bersantai di ranjangnya lalu seseorang menyekap membuat Julia kesulitan bernafas lalu terbangun dari tidurnya Sesaat terdengar suara ketukan dari kamar sebelah lalu suara teriakan Irina yang seketika membuatnya menjadi begitu panik Bersama penghuni apartemen lainnya mereka membuka pintu kamar namun tak mendapati sesuatu terjadi di dalamnya Hanya seekor kucing yang menjatuhkan sebuah lampu Penjaga apartemen yang merasa tak menyukai kelakuan Julia lalu mengeluhkan hal itu kepada Francis Namun faktanya Irina tidaklah lagi terlihat sejak hari itu Hingga seorang pria datang untuk mencarinya dan mereka mengetahui bahwa handphone Irina ada di dalam kamarnya Yang mana hal itu menandakan bahwa memang sebenarnya Irina sempat pulang dan pendengaran Julia sebelumnya tidaklah salah Bersama pria itu Julia meminta bantuan untuk menemani menemui pria misterius di gedung seberang apartemennya Beberapa kali mencoba memanggil namun tidaklah mendapatkan jawaban Hingga pria itu menggunakan bahasa yang tidaklah dimengerti oleh Julia untuk memaksa penghuninya keluar Namun tetap saja mereka tidaklah mendapatkan respon Tak lama sebuah panggilan masuk lalu teman Irina itu berpamitan pergi meninggalkan Julia Dalam ketakutannya Julia memberanikan diri untuk mengetuk pintu Tak lama seorang pria tua membukakan pintu kamar lalu Julia yang merasa salah alamat segera pergi dari sana Di pintu lift Julia melihat pria misterius itu baru saja kembali ke apartemen Tak ingin lagi berurusan dengan rasa takut Julia pergi dengan pria itu yang menatap tajam ke arahnya Petugas datang membawa pria itu yang ternyata bernama Weaver Ia melaporkan keluhan terkait Julia yang mengikuti Mengawasi jendelanya juga memberikan ketakutan bagi ayahnya di kamar apartemennya Sehingga petugas yang mengira bahwa ini adalah kesalahpahaman Membuat mereka bersepakat untuk berdamai dan kembali melanjutkan hidup dengan tenang Setelahnya Francis memberikan informasi dari berita yang mengabarkan bahwa pelaku yang sebenarnya telah tertangkap Hal itu sedikit menenangkan Julia namun tak sepenuhnya menghilangkan rasa takut Di acara pesta kantor Julia sedikit tersinggung dengan perkataan Francis yang seperti menertawakan ketakutannya Kemudian pergi seorang diri menaiki kereta dan Julia kembali bertemu dengan Weaver yang lalu mendekatinya Mengatakan bahwa seluruh hidupnya dihabiskan untuk merawat ayahnya yang saat ini sedang sakit Sehingga terkadang ia bermimpi untuk seorang wanita hadir dalam kehidupannya Lambayan tangan Julia malam itu memberikannya harapan namun kemudian mengecewakan Ketika Francis bersama petugas datang menghancurkan sedikit kebahagiaannya Lagi-lagi rasa takut itu kembali muncul ketika Julia melihat kantung plastik yang dibawa Weaver Sepintas seperti kepala seorang wanita Julia menyampaikan permintaan maafnya lalu segera turun dari kereta meninggalkannya Kembali ke apartemen lalu berkemas mengumpulkan pakaiannya Suara musik dari kamar Irina mengalihkan perhatiannya lalu Julia mengunjunginya Membuka pintu yang ternyata tidaklah terkunci Perlahan berjalan Julia merasakan suasana begitu mencekam Hanya suara musik tanpa pergerakan apapun Tiba-tiba ia dikejutkan ketika melihat Irina sedang terduduk di kursi telah tewas dengan kepala yang telah terlepas Lalu seseorang menyekapnya dari belakang yang ternyata ia adalah Weaver Ketika tersadar Julia telah berada di atas ranjang dengan pisau yang menempel di lehernya Ketika itu Weaver memintanya untuk diam dan tidak memberontak Tak lama Francis tiba di kamar mencarinya Berharap pertolongan Julia mencoba berteriak Namun Weaver menarik pisau yang seketika membuatnya tak lagi mampu berkata-kata Sebisa mungkin ia merangkak menuju ke meja untuk menggapai laci tempat dimana Irina menyimpan senjatanya Dengan Weaver mengikuti di belakangnya Julia pergerakannya terhenti seperti ia telah kehabisan tenaga Hubuhnya semakin melemah hingga tak lagi mampu bergerak Matanya menatap Weaver dengan penuh kebencian Setelahnya dari gedung sebelah Weaver menyadari bahwa seorang anak melihat perbuatannya Lalu bergegas untuk kembali ke apartemennya Francis menghubungi Julia dan menyadari bahwa suara handphonenya berada di kamar sebelah Kemudian keluar dan mendapati Weaver disana siap untuk pergi Tiba-tiba dari belakang beberapa tembakan menjatuhkannya Julia kembali bangkit Ia hanya berpura-pura tewas untuk mengambil sebuah kesempatan Kejadian itu membuat Francis hanya bisa terdiam Menyadari kesalahannya yang selama ini menganggap remeh ketakutan wanitanya Dan film berakhir disini Sepanjang perjalanannya film ini hanya menceritakan Julia Yang hatinya dipenuhi kecurigaan akan seorang misterius Yang sepertinya terus mengawasi pergerakannya Tak ada yang menyadari Bahkan Francis suaminya pun seakan tidaklah mempercayainya Hingga Julia berhasil membuktikan kebenaran bahwa Weaver adalah pelaku yang sebenarnya Sekian dari saya Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan dalam hal penyebutan Juga kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua Akhir kata saya Dev pamit undur diri dan sampai jumpa di plot selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!